Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara update xos secara manual oke teman-teman selamat berjumpa lagi di channel saya kali ini aku mau share tentang cara update xos infinix ya cara yang aku mau share ini adalah cara update secara manual ya kan kalau update otomatis itu biasanya ada penawaran dari infinix melalui notifikasi Nah itu ada penawaran untuk update ataupun update yang secara langsung yang mungkin teman-teman pernah mengalami ya selama ini ada update yang tanpa kita lakukan sendiri itu sudah meng-update secara otomatis ya Nah kali ini aku mau share apabila kita belum mendapatkan notifikasi untuk update secara otomatis maupun tidak ada notifikasi dari pihak infinix untuk meng-update sistemnya tetapi kita mau coba meng-update sistemnya ya Oke sebelum kita update kita buka dulu kita lihat dari pengaturan ke ponsel saya ini kita mau cek ya jadi sebelum kita update kita akan melihat disini versinya serta nomor bentukan dari sistem yang ada di HP kita ya sebelum di update Oke nah ini kalau kita cek di sini untuk apa versinya ya di sini kan versi Android 10 kemudian untuk versi XOS nya ini masih menggunakan XOS versi 7.0.0 ya ada pun untuk nomor bentukannya ini angka terakhirnya ini adalah 210831v341 HP yang aku pegang ini adalah HP Infinix Hot 10 ya jadi bukan Hot 10s disini modelnya Infinix X682C dengan Android 10 Oke mari kita mulai dengan menekan di tombol pengaturan ya lalu dari pengaturan kita Scroll ke paling bawah nah ini yang paling bawah kita Scroll sampai ke sistem ya lalu kita klik di sistem kemudian dari sistem disini ada pembaruan sistem nih yang ini ya pembaruan sistem nih Oke coba kita pencet disini nah disini ada tampilan XOS versi 7.0.0 dan ada pilihan di bawahnya ini untuk pembaruan online dan pembaruan lokal lalu kita di sini tekan yang pembaruan online ya Nah gini soalnya kalau yang lokalnya kita tekan ini enggak ada apa-apanya ya Nah setelah ini kita pencet dulu disini lalu disini ada tulisan pembaruan sistem tersedia dan ada peringatan dalam bahasa Inggris ya jadi update ini bisa crash untuk perangkat yang sudah di root ya jadi kalau di root ada kemungkinan ada kemungkinan bisa crash nah kalau ini belum diurut jadi mungkin bisa ya Oh ya sebelum melakukan update manual ini sebaiknya kita pastikan baterainya terisi penuh ya jangan sampai baterai udah merah mau habis ini dipaksakan update khawatir nanti ada masalah ya kalau di update dalam kondisi baterai kurang ya dan pastikan sinyal juga bagus nah disini ada keterangan untuk apa optimize isunya update Google security patch ya disini jadi yang di update adalah security patch nya jadi update-an ini ini berisi update-an Google security patch tanggal 5 bulan November tahun 2021 dan peningkatan user experience Oke selanjutnya kita tekan di tulisan mulai ulang sekarang nah ini kita tekan ya pemutakhiran sistem Android Nah setelah itu langsung dia akan restartnya jadi proses restartnya ini mungkin nanti jadi agak lama ya untuk sistemnya kemungkinan sistemnya ini sudah terdownload sebelumnya terjadi pada saat kita pencet yang mulai sekarang tadi dia tinggal untuk pemutakhiran saja untuk update-nya sedangkan proses downloadnya ini kemungkinan sudah ya dari sebelumnya kecuali kalau belum didownload itu biasanya ya ada ada pemberitahuan untuk pemilihan apakah kita mau download atau tidak untuk sistemnya ya karena biasanya besar ya apalagi kalau yang sudah upgrade sistem untuk infinix ini memang kebetulan belum ada untuk upgrade sistemnya tadinya ya itu belum ada untuk upgrade sistem jadi dari Android 9 ke 10 itu belum atau dari 10 ke 11 belum tadinya nah kemudian berita terakhir yang aku dapat katanya untuk infinix smart 5 itu sudah bisa upgrade ke Android 11 kalau untuk yang apa hot 10 ini ini katanya belumnya jadi sampai sekarang belum ada penawaran untuk upgrade ke Android 11 Nah kalau nanti ada penawaran biasanya itu akan sangat besar ya jadi kita akan ditawarkan untuk mendownload file yang besar sekali ya kemungkinan di atas 1 giga ya antara 1,8 sampai 2 gigaan biasanya Nah untuk upgrade ini akan terjadi perubahan yang sangat besar Nah kalau untuk update saja itu biasanya hanya untuk perbaikan stabilitas dan untuk update security update patch Oke ini kita tunggu prosesnya agak lama ya biasanya pada saat proses pemutakiran atau update ini bisa memakan waktu antara 10 menit sampai setengah jam ya antara 10 sampai 30 menitan biasanya ya tergantung apa perangkat kita semakin cepat perangkatnya semakin cepat proses update-nya Oke jadi ini kita tunggu dulu ya sebentar ya oke nah ini sudah selesai ya proses update-nya ya jadi tadi videonya aku percepat sekitar 15 kali karena ini memakan waktu sekitar 9 menit lebih dikit ya jadi tergantung perangkatnya ya mungkin untuk yang perangkat lain bisa lebih lama atau bisa lebih cepat dari ini nah disini udah masuk ke proses eh Oh ini masih ada sedikit proses ya ada proses sedikit untuk pengupdateannya kemudian kita akan coba lihat versinya bagaimana ya setelah dilakukan update tadi kita buka lagi dari pengaturan lalu ke ponsel saya lalu disini kita cek versinya tetap Android 10 ya XOS nya tetap versi 7 disini yang berubah adalah nomor bentukannya ya jadi sekarang nomor bentukannya itu adalah 21102v343 jadi belum ada update-an untuk versi XOS nya ya padahal kan sekarang sudah sampai XOS 10 ya mungkin harusnya ini bisa update ke XOS 7.6 Nah ini udah selesai update systemnya congratulations your phone has been upgraded successfully jadi ini sudah selesai update systemnya kita klik OK nya nah nah ini sudah selesai ya memang sayang kita disini belum ada penawaran untuk update versi XOS nya ke 7.6 ya apalagi ke yang 10 yang model baru ya mungkin versi XOS 10 itu untuk Android yang 11 ya kalau untuk yang Android 10 belum sampai XOS yang ke-10 nah sekarang kita mau coba cek di sistemnya ini ini apa untuk pembaruan sistemnya apakah sudah bisa kita update lagi atau belum nah ini ternyata sudah sampai update yang terakhir ya jadi sistem anda sudah update jadi kita nggak bisa update lagi ke versi atasnya jadi masih menunggu sampai ada update-an untuk HP kita ini ya jadi disini hanya sampai Android yang 5 November 2021 jadi kita tunggu ya ini aku coba pencet tetap aja tidak ada update terbaru jadi masih menunggu update-an dari pihak Infinix ya mungkin untuk tipe HP lainnya bisa update ke Android 11 ya tapi Infinix Hot 10 yang aku pegang ini belum ada update ke Android 11 ya katanya kan Smart 5 udah bisa ya nah mudah-mudahan untuk teman-teman yang hendak mengupdate ya untuk sistem XOS nya bisa mengikuti cara yang aku share tadi ya cukup sekian dulu sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati